Pada tahun 1956, terjadi sebuah peristiwa penting di Hungaria, yaitu revolusi yang menuntut pemerintahan Hungaria untuk mereformasinya dan menghilangkan intervensi Soviet. Lalu bagaimana latar belakang dan jalannya revolusi ini? Saya Triagi, mari seduh kopi kalian, dan kita mulai, para istanao. Hungaria menjadi negara komunis pada tahun 1949 dibawa kepemimpinan Mathias Rakosi yang sangat Stalinis. Ia menjalankan pemerintah dengan represif dan membentuk Otoritas Perlindungan Negara atau EVH yang ditugaskan untuk menangkap, menahan, dan mengeksekusi lawan politiknya. Di awal tahun 1950-an, EVH mengusir 26.000 orang secara paksa dari Budapest, dan kebanyakan dari mereka dijadikan buruh paksa di lahan kolektif negara. Rakosi memulai rencana lima tahun pertama pada tahun 1950, diterapkan sama seperti yang Stalin lakukan pada Uni Soviet tahun 1930-an lalu. Dalam membangun industri, Rakosi gagal mencapai target dengan menggunakan rencana lima tahun tersebut, dan justru malah melemahkan industri dalam negeri Hungaria, dan upah pun menurun hingga hampir 20%. Kepijakan tersebut membuat rakyat Hungaria berang, dengan seiring meningkatnya hutang luar negeri Hungaria. Ketika Joseph Stalin meninggal pada tahun 1953, menjadikan awal bagi Partai Komunis Eropa untuk melakukan reformasi. Di Hungaria, Imre Naji yang reformis menggantikan Rakosi sebagai Perdana Menteri, namun halangan besar Rakosi tetap menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, sehingga menghalangi sebagian besar langkah Nagi, dan Nagi pun disingkirkan dari jabatan Perdana Menteri pada tahun 1955. Rakosi akhirnya disingkirkan pada bulan Juli 1956, setelah pidator rahasia Krusev yang mengutuk Stalin dan menyingkirkan pengikutnya pada Februari 1956. Pemberontakan buruh di Puznan, Polandia pada Juni 1956, membuat pemerintah Polandia untuk menunjuk tokoh reformis bernama Woladislau Gomulka, dan ia berhasil bernegosiasi agar pasukan Soviet yang ditempatkan di Polandia ditarik kembali menuju Soviet pada 19 Oktober 1956. Berita tersebut membuat warga Hungaria berharap agar bisa merubah iklim politik di Hungaria pada akhir Oktober 1956. Pada siang hari, para mahasiswa pelajar dan pekerja dengan total hampir 20 ribu orang bergerak dan berkumpul di depan patung Joseph Bem, seorang pahlawan nasional Hungaria pada revolusi yang terjadi satu abad lalu pada tahun 1848. Tuntutan dibacakan yang berisi agar Hungaria merdeka dari kekuatan asing, terutama Soviet, kembalikan posisi Imre Nagy sebagai Perdana Menteri, sistem politik yang lebih demokratis, dan reorganisasi ekonomi juga menarikan seluruh pasukan Soviet. Para pelajar pun berteriak dan juga mereka sambi membaca puisi berjudul Nem Zetidal yang di dalamnya berisi sumpah kami tidak akan lagi menjadi Buddha. Dan seseorang pun ada yang memotong lambang komunis di tengah-tengah bendera Hungaria, akhirnya pun diikuti oleh para pembawa bendera yang lainnya pada masa demonstrasi tersebut. Masa pun semakin bertambah banyak hingga pada pukul 18.00 tercatat mencapai 200.000 orang. Tetapi, unjuk rasa tetap semangat dan damai. Mereka menyeberangi sungai Donau untuk bergabung dengan pengunjuk rasa di luar gedung parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Erno Gero pada pukul 20.00 berpidato bahwa ia menolak tuntutan yang dilotarkan oleh masa. Hal ini memancing kemarahan masa yang akhirnya menumbangkan patung Stalin dan merayakannya dengan menaruh bendera Hungaria di bagian patung yang tersisa. Para pengunjuk rasa pun bergerak menuju kantor Radio Budapest yang dijaga ketat oleh EVH. Ketika perwakilan masa masuk untuk menyiarkan tuntutan, ia malah langsung ditangkap dan EVH melepalkan gas air mata, lalu menembaki kerumunan masa dan menewaskan banyak pengunjuk rasa. Ketika tentara Hungaria lengkap dengan tank-tanknya dikerahkan, yang seharusnya meredam kerusuhan, para tentara Hungaria merobek lambang bintang merah sebagai tanda bahwa mereka berpihak pada pengunjuk rasa dan mulai menembaki EVH. Senjata dari depot militer pun mulai didistribusikan ke masa dan banyak simbol rezim komunis dihacurkan. Dari sinilah revolusi dimulai. Erno Gero mengambil tindakan yang sangat merugikan Hungaria karena ketidakkompetensinya dalam menjabat sebagai sekretaris jeneral partai. Ia meminta campur tangan militer Soviet guna meredam gerakan revolusi tersebut. Sesuai arahan dari Menteri Pertahanan Georgi Zhukov, tank-tank milik Soviet memasuki Budapest pada tanggal 24 Oktober jam 2 dini hari. Pasukan Soviet pun ditempatkan di gedung parlemen dan para pejuang revolusi juga turut membuat pertahanan guna menghalau laju dari pasukan Soviet di sekitaran Budapest. Masa yang tidak bersenjata dan mereka tepat berunjuk rasa di depan kantor koran Partai Komunis Hungaria ditembaki oleh para anggota HVH. Para masa yang memegang senjata pun akhirnya membantu masa yang ditembaki oleh HVH tersebut dan tentara HVH tersebut berhasil diusir. Para pejuang revolusioner bertempur melawan tank Soviet di ganggang Budapest menggunakan bom Molotov. Dewan Ros revolusi pun terbentuk di seluruh penjuru negeri Hungaria dan mereka sudah mengambil kekuasaan dari pemerintahan lokal. Buku-buku komunis dibakar, monumen perang Soviet dihancurkan, dan tak luput juga lambang-lambang yang berbau komunis dihancurkan oleh para pejuang revolusi. Di beberapa tempat Soviet bisa menumpas gerakan revolusi ini, namun di Budapest, pejuang revolusioner tetap bertahan hingga sampai gencatan senjata diberlakukan oleh Soviet dan Hungaria pada tanggal 28 Oktober sampai 4 November. Di malam yang sama, Imre Nagy juga mengumumkan bahwa pemerintahan baru akan membuarkan HVH. HVH meminta pasukan Soviet agar ditarik mundur dari Budapest dan seluruh wilayah Hungaria. Dan, pemerintah menilai pemerintahan bukan kontra revolusi, melainkan peristiwa nasional besar yang demokratis. Pada tanggal 30 Oktober, sebagian besar pasukan Soviet ditarik dari Budapest. Masa mulai menjalankan detasmen HVH yang menjaga kantor markas partai, Rakyat Buru Hungaria, di alun-alun republik. Alhasil, sekitar 20 anggota HVH tewas dihajar oleh Amarah Masa. Karena adanya desas-desus para tahanan diamankan di sana. Ketika situasi sudah berangsur merada, kedua belah pihak menghitung jumlah korban. Kurang lebih 500 pasukan Soviet gugur, dan sekitar 1000 pejuang revolusi Hungaria gugur. Esok harinya pada 4 November 1956, pasukan Soviet menyerang Budapest kembali. Tank-tank Soviet menembus Budapest pada jam 3 dini hari. 17 divisi lengkap dengan peralatannya dan didukung dengan bantuan udara, membuat para pejuang revolusi yang masih bertalahan kewalahan. Tentara Hungaria melawan balik, tetapi karena struktur komando yang sudah runtuh akibat serangan tiba-tiba tersebut, perlawanan mereka tidak bisa menangkal serangan pasukan Soviet. Imre Nagy menyiarkan pada pukul 5.20 pagi melalui stasiun kosut radio ke penjuru negeri. Dan dunia mengumumkan bahwa pasukan Soviet telah menyerang Budapest dan menyakinkan bahwa pemerintahan tetap pada posisinya. Siaran tersebut berhenti pada pukul 8.07 pagi, dengan bunyian terakhir yaitu, Tolong kami, tolong kami, tolong kami. Para penjaga gedung parlamen membuang senjata mereka, dan parlamen pun jatuh ke tangan Soviet. Imre Nagy berlindung di dalam gedubes Yugoslavia, tetapi ia akhirnya berhasil dipengaruhi oleh Janos Kadar untuk keluar dan akhirnya ditangkap. Perlawanan terkuat ada pada wilayah Cecephal dan Duna Jovarus, di mana petempuan masih terus berlangsung hingga 11 November. Total lebih dari 2.500 korban dari pihak Hungaria tewas, dan sekitar 20.000 lainnya terluka akibat serangan Soviet. Di sisi lain, pihak Soviet juga menderita kehilangan, yaitu sekitar hampir 700.000 tentara Soviet tewas, dan 1.400 lainnya terluka. Setelah pemerintahan revolusioner berhasil dipadamkan, puluhan ribu orang Hungaria mulai ditangkap, dan lebih dari 200.000 penduduk mengungsi keluar dari Hungaria. Karena Budapest di bawah kontrol Soviet, Janos Kadar pun naik menuju tampik kekuasaan, karena dukungan dari Soviet. Nagi dan Pal Maleter dieksekusi 2 tahun kemudian, melalui pengadilan rahasia, dengan dakwaan makar atas pemerintahan sebagai pengkhianat, dan mereka berdua pun digantung. Seperti itulah jalannya revolusi Hungaria pada tahun 1956. Jika ada kritik dan saran, mohon berikan di kolom komentar di bawah sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kalianlah yang membuat kami menjadi lebih semangat untuk berkarya di Youtube, terutama dalam mengupas hal-hal sejarah di channel Sejarah Now ini. Saya Teriagi, mohon pamit, dan terima kasih para HistoNow bagi kalian yang sudah menonton dan subscribe kami.